Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai informasi-informasi yang berkembang tentang B-Network News Update atau B-Network yang terbaru atau B-Network hari ini ya disini ada informasi tentang B-Network yang terbaru dari Newsway dikonfirmasi ada pedagang Amazon mencantumkan item B-Network untuk dijual ya pioner bebas mengesan ini informasi dikutip dari media Newsway dan langsung saja saya buka dan akan saya bahas ya rekan-rekan nah disini informasinya sangat mantap sekali ya apakah ini benar atau kahuak ya kita bahas ya rekan-rekan pedagang Amazon yang peduli yang diyakini sebagai pelopor telah mengambil pendekatan yang lebih luas untuk membuat B-Network populer dengan memakai merek dan mendaftarkannya di mall digital terkembuka di dunia Amazon oke rekan-rekan saya rasa ini informasi di awal memang mantap sekali ya tentang B-Network yang sudah ada di dalam marketplace Amazon ya kemudian disini saya lanjutkan sebagian besar barang yang ditemukan di toko digital Amazon adalah ada kemeja tas dan stiker yang bermerek meskipun harga barang-barang yang terdaftar ditandai dalam dolar ya bertentangan dengan keinginan para pioner-pioner yang mengharapkan pembayaran dilakukan dalam bentuk koin P ya nah kemudian disini dalam laporan sebelumnya serif network nah ini lagi-lagi serif network ya rekan-rekan serif network ini merupakan saluran youtube ya ini mengklaim bahwa pesanan buatan manusia di Amazon dan membayar dengan P sebuah klaim yang dimuntahkan oleh P obsession kemudian akun Twitter milik pioner mengklaim barang-barang itu dibayar dalam euro ya bukan dengan menggunakan koin P seperti yang dituduhkan oleh saluran youtube daripada jaringan serif ya rekan-rekan saya rasa disini ada saja youtuber dari luar negeri yang beritanya itu agak sedikit ngaco ya karena disini untuk Amazon walaupun disini kaosnya bersimbol dengan pilih network tapi disini harganya menggunakan bular ya ya rekan-rekan saya rasa ini sudah jelas sekali ya nah disini mungkin hanya untuk saudara serif ini mungkin hanya ingin menggembarkan-gembarkan tentang P network ya tanpa memberikan informasi yang utuh ya rekan-rekan dan disini saya coba jelaskan tentang informasi yang validnya ya memang benar disini untuk produk-produk yang bersimbol-simbol P network seperti kemeja atau kaos ya dan disini dibanderol dengan harga dolar ya dan untuk pembayarannya masih menggunakan dolar atau euro jadi bukan menggunakan koin P network kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan yang benar disini akan sangat menggejarkan di dalam komunitas P network tentunya rekan-rekan dan juga di dunia ya karena disini bisa memberikan suatu lelucon ya kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan nah saran dari saya memang rekan-rekan harus memilih informasi-informasi yang valid ya nah karena disini walaupun P network dikadang-kadang memiliki nilai yang tinggi tapi tentunya harus mencari informasi-informasi yang valid atau informasi yang resmi ya oke rekan-rekan disini saya lanjutkan ya Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional dari Amerika ya ini berfokus pada e-commerce nah ini ada komputasi awam streaming digital dan kecerdasan buatan atau AI ya nah kemudian disini telah disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya paling berpengaruh di dunia rekan-rekan itu adalah pengertian daripada Amazon ya nah untuk Amazon memang didirikan oleh James Bezos merupakan orang terkaya di dunia ya rekan-rekan dalam urutan 5 besar ya jadi disini sangat mantap sekali untuk Amazon nah jika P network nanti ke depan bisa mendaftarkan produknya di Amazon dengan menggunakan coin pay ya tentunya ya ke depan ya untuk Amazon tentu ini akan sangat mantap sekali rekan-rekan nah kurang lebih seperti itu ya oke rekan-rekan saya rasa ini sebagai bentuk informasi saja untuk meluruskan pandangan dan pendapat ini ya tentang produk yang ada di dalam Amazon ya ini sekali lagi pembayarannya tidak menggunakan coin pay ya walaupun ini ada simbol-simbol coin pay sudah ada di Amazon raku seperti itu ya rekan-rekan sekian dulu konten dari saya silahkan klik like-nya dan jangan lupa silahkan tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar dan jangan lupa di klik subscribe-nya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati